Yo, what's up YouTube? Kembali lagi di OneFresh, channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong. Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, thanks banget buat kalian udah like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Buat yang belum, silahkan klik like, subscribe, dan terus dukung channel gue, guys. Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua. Guys, pasti kalian udah baca di judulnya atau di thumbnailnya. Ya, gue mau kasih kalian 5 parfum the best of Meissen Alhambra versinya OneFresh. Oke, guys. Check it out, guys. Oke, guys. Ini bukan peringkat, guys. Ini cuma gue kasih kalian 5 yang menurut gue tuh gue suka banget dari Meissen Alhambra. Oke, yang pertama, guys. Meissen Alhambra Your Touch. Oke, jadi ini, Meissen Alhambra Your Touch ini, ya, kenapa gue suka? Kalian tau sendiri, gue fans berat parfum manis. Ini dia nge-clone Stronger With You dari Armani, ya. Dan ini mirip banget, ya. Cuma beda performance-nya aja. Tapi dari segi sense-nya, ini hampir gak ada beda. Itu mirip banget. Ember-nya itu menyala banget di sini. Jadi, kalau kalian suka parfum-parfum manis yang bukan vanila, ada sedikit vanila. Tapi lebih mencolok di ember-nya. Ya, ember-nya ini kuat banget, ya. Jadi, kalau kalian suka parfum-parfum yang ember-nya kuat banget, ini dia. Dan bukan cuma ember-nya aja. Ini, pas dry down-nya, dia ada sedikit-sedikit aroma bunga, ya, guys, ya. Ada sedikit bunga-bunga. Tapi bunganya tetap bikin kalian kelihatan maskulin. Ini bukan tipik-tipik, tipik-tipik, parfum bunga yang feminim, ya, guys, ya. Jadi, Maison Alhambra. Yang selanjutnya, guys. Ini yang kalian akan tak kaget. Eksklusif tabak. Oke? Kalian tahu sendiri, gue bukan fans berat parfum tobacco. Tapi kenapa ini ada di list gue? Jadi, gini, guys. Ini, memang tobacco-nya agak kuat, ya. Tapi di opening aja. Pas dry down-nya, wah, sejuk banget, guys. Vanilanya, enak banget, guys. Jadi, tobacco vanilla. Vanilanya, pas di dry down, kuat banget. Performancenya juga, wow banget, ini. Ini, gak perlu dimasteration, dimasteration. Ini beli-pakai langsung, di performance-nya udah oke banget. 8 jam lewat, gampang. Oke? Jadi, kalau kalian suka yang opening-nya tobacco, dry down-nya vanilla, ini, sejauh ini, buat gue, ini top banget. Sejauh ini, gue, paling cocok untuk parfum tobacco, yang tobaconya kuat, ya. Ya, ini. Ya, dia tobaconya kuat, tapi enak. Masih oke buat dipakai, buat gue. Oke, guys. Yang selanjutnya, guys. Skepture Oceana. Oke? Ini, guys. Ini, mungkin dari semua ini, harganya paling tinggi ini. Ya, tapi, kualitasnya juga paling oke ini. Ya, jadi, dari pertama kali kita semprot, itu udah kecium aroma berkualitasnya. Ya, cuman ini, jangan ketipu sama namanya, Oceana. Ini, gak blue, gak ocean sama sekali. Ya, ini, agak sedikit animalik. Oke, ini, agak sedikit animalik, ya. Jadi, ini, gak gampang dipakai. Tapi, performasinya, ini beast mode. Dan, buat gue, ini wanginya salah satu yang the best. Ini, kualitasnya bagus banget. Dan, yang tadi gue bilang, SPL-nya oke. Dan, ada sedikit animalik. Dan, ini, ada vanilla juga. Jadi, gue masukin ini di best list, masin alhamdulillah. Oke, guys. Yang selanjutnya, ini, guys. Gue masukin Fabulo Intense. Kenapa ini? Jadi, ini, adalah parfum leather. Tapi, gak tau kenapa, akhir-akhir ini, gue lagi suka sama parfum yang ada bau almond-nya. Mungkin, gue udah mulai, gak, gak bosen sih. Cuman, karena vanilla kan banyak sekali. Parfum yang best on vanilla. Jadi, ini kayak sesuatu yang beda. Dan, gue juga, tiba-tiba aja gitu. Kayaknya, parfum leather almond tuh, kok gue suka gitu. Ya. Tapi, Fabulo Intense ini, ini memang, emang, emang baunya enak banget. Emang baunya, baunya sih bukan enak yang kayak, ini bukan tipikal bau yang gini. Yang kayak, kayak your touch. Begitu kalian semprot, itu, banyak orang langsung, ini baunya enak. Suka langsung. Kayak, ini, Fabulo Intense, itu tipikal yang begitu semprot, orang gak langsung, wih, enak bauunya. Ya. Tapi, ini adalah bau yang tipikal yang nagi. Begitu kalian semprot, dan cium, hmm oke, not too bad. Tapi, makin lama dicium, makin lama dicium di balan kalian, ini baunya makin enak, makin enak, makin enak. Inilah, tipikal ini, Fabulo Intense. Ya. Kalian tau sendiri, gue bukan fans berat, parfum leather. Ini leather. Tapi, alurnya itu, enak banget guys. Enak banget. Ya. Jadi, gue taruh ini, di list gue. Dan peringkat satu, kalau kalian tebak, dari dia juga, si Bright Beats, 0. Gue taruh ke, Victoria, Victoria Yosot. Kenapa ini? Ini, ini gue gak, dengan harga yang murah, gue gak dapet alesan, untuk gak suka sama ini. ini, ini klon ini ya, Victoria Invictus ya. Dan, orang bilang ini, mirip sama, Axe Dark Temptation. Oke. Seperti yang gue bilang, disini, gue gak bisa dapetin, Axe sama sekali, karena gue gak tau kenapa, gak masuk di Kanada. Axe, padahal global ya. Duh, gue disini gak ada. Dan, tebak, gue udah, gue order dari, website Axe, dari website resmiya Axe, untuk beli yang Dark Temptation. Karena gue penasaran, karena kalian selalu bilang, ini mirip sekali sama Dark Temptation. Gue penasaran, ya. Karena gue udah cium yang, yang Victory Invictus-nya, itu memang mirip banget. Mirip banget sama ini. Ya. Harganya aja yang beda. Dan gue penasaran sama yang Axe. Karena Axe murah banget hartanya kan. Dan ini, memang enak banget. Ya. Vanillanya tuh, wow, enak banget disini. Ya. Jadi, ini kalian bingung. Kok yang gue paling suka, Bright Pits, gue gak masukin. Udah itu gak usah dipahasin lagi deh. itu udah paling yang gue suka. Tapi gak semua orang suka gitu. Ya kan. Ini, yang kemungkinan kalian bakal bisa suka juga. Selain, selain Bright Pits itu ya. Karena mungkin kalian juga bosen juga, kalau gue masukin itu terus. Oke. Jadi ini gue mau sesuatu yang berbeda aja. Ya. Dan yang gue masih suka. Masa gue selalu masukin itu. Kan kalian juga udah tau lah, gue suka sama itu. Jadi, suka sama Bright Pits ya. Oke. Jadi, mudah-mudahan informasi yang gue kasih, membantu kalian buat beli parfum ya guys ya. Jadi, thanks banget udah support channel gue. Jangan lupa klik like, subscribe, buat yang belum ya guys ya. Jadi, thank you banget. See ya, in the next video guys. Ciao.